Mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Wow, itu coklat yang enak. Tapi meleleh, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Jangan tertawa dulu, Fobi. Aku akan punya ide keren. Aku melihat tutorial keren di TikTok untuk menunjukkan cara membuat desain coklat yang keren. Mari kita coba. Coklatnya enak sekali. Kita harus segera menggambar hati. Wow, lihat ini. Ini sangat bagus dan juga enak. Oh, oke. Sekarang kau bisa membukanya. Tentu saja. Oh, aku punya coklat beku. Tapi ini lebih baik lagi. Aku akan mengeluarkan semua esnya dan mencobanya. Uh, baunya enak sekali. Aduh, sakit. Hei, ayolah. Ayo, pecahlah coklatnya. Jen, ini sangat keras. Dia bahkan tidak bisa patah sama sekali. Oke, aku akan mencoba menjilatnya. Hmm, ini enak. Kamu aneh, Fobi. Mari kita lihat. Aku akan menggambar coklat yang keren lainnya. Lihatlah kucing kecil yang lucu ini. Aku sangat menyukai coklat. Kita buka dalam tiga, dua, satu. Wow, itu mie. Aku punya yang beku. Kenapa aneh sekali. Lihatlah ini sama sekali tidak menggugas lera. Hmm, dan aku punya mie yang hangat. Ayo kita coba. Aku suka sekali mie-nya. Mereka enak sekali. Oh, aku lupa kalau mie ini juga pedas. Pedas. Aduh, ini sangat pedas. Fobi, tolong aku. Itu benar. Aku bisa melelekan mie-ku dengan nafas panasnya. Uh, luar biasa. Ini yang aku butuhkan. Hmm, ini lezat. Terima kasih, Jen, untuk membantuku memanaskan mie-ku. Ups, maafkan. Itu enak sekali. Siapa yang akan buka duluan? Lihat di sana. Aku membuka duluan. Wow, aku suka pizza. Oh, ini keren. Oh, dan ini juga hangat. Kelihatannya sangat lezat dan aromanya luar biasa. Tuh. Wow, ini enak sekali. Dan kijunya pun meleleh. Boleh aku coba? Tidak, kamu punya punya mu. Baiklah, kita lihat. Oke, aku juga punya pizza tapi yang beku. Bagaimana aku makannya? Iya, aku benar-benar mau makan pizza yang lezat dan aku punya sebatu. Ini sangat keras. Biar aku pikirkan dulu. Oh, benar. Sini aku bantu. Masukkan pizza ke dalam mulutmu dan aku akan membantu menjepitnya. Hore, itu berhasil. Bagaimana menurutmu? Dan ini enak. Ups, kamu sepertinya kehilangan gigi, Jen. Apa? Tidak mungkin. Oh. Menyebabkan. Mungkin kamu mau mencoba pizzaku? Silahkan. Oke, terima kasih. Apa yang ada di bawah sini? Oh, ayolah. Oh, sweet. Baik. Dan aku menang. Yes. Apa ini? Oh, ini aneh. Oke, mungkin aku harus mencampurnya. Baiklah. Baiklah, kamu boleh membukanya. Wow. Lihat ini. Cupa-cup. Ini sangat besar. Dan juga enak. Dan ini juga sangat dingin. Lidahku. Ini tidak begitu buruk. Tapi aku tahu apa yang harus aku buat. Baiklah. Ayo kita prank, Jen. Oh, Jen. Tolong aku. Lidahku terjebak, Jen. Tolong. Apa? Tidak mungkin. Aku akan menariknya. Apa? Itu adalah lidah palsu. Tidak lucu. Oke, aku akan mencoba cupa-cupa. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Lihatlah balon permain ini. Hmm, ini crunch dan enak. Boleh aku coba? Tidak. Setelah prankmu. Ayo kita bermain, sweet. Gunting batu kertas. Aku yang menang. Dan aku punya yang pertama. Oke, jangan buka. Aku yang pertama. Oh, McNuggets. Wow, ini benar-benar enak. Oh, tapi panas, panas, panas. Oke, aku akan bisa mencobanya. Hmm, ini enak sekali. Bagus sekali. Jen, jangan lihat nuggetku. Lihatlah punyamu. Aku sudah menyadari bahwa aku memiliki nugget yang betul. Apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Mereka keras dan dingin. Sakit sekali digigit. Ayolah. Ini benar-benar tidak bisa. Oh, aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku bisa melakukan ini. Terima kasih, Foby. Dia bisa membantuku. Kita peringkan sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, tidak. Aduh, lama banget. Oh, yay. Ini sudah selesai. Lihatlah. Aku punya chicken nugget yang hangat. Hmm, enak sekali. Bagus. Boleh aku duluan? Oke. Yay. Terima kasih. Aku punya waffle. Oh, dan mereka beku. Kita harus membuang ini. Ah, barilah kita coba. Berhenti ketertawa. Lihat punyamu. Wow. Aku punya waffle panas yang lezat. Ini sangat keren. Aku akan mencoba sekarang. Oh, ini panas-panas. Aku lupa bahwa mereka panas dan tidak selalu enak. Terima kasih, Jane. Kamu baik sekali. Oke, saatnya untuk mencoba. Hmm, enak sekali. Dan crunch. Apa yang kau lakukan, Jane? Ayolah. Aku harus macahkan waffle ini. Akhirnya berhasil. Dan sekarang kita coba. Tetap saling, tidak bisa digigit. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Apa? Oh, aku tahu. Kau bisa mendapatkan yang lain. Tidak, aku tidak marah denganmu. Oh, benar? Oh, oke. Mari kita makan. Wow, kamu ingin donat berwarna merah muda? Itu sangat mudah. Orang-orang kita akan melakukan dalam hitungan detik. Aku janji. Brian, kamu harus membuat donat, bukan makan Nutella. Oke, ayo kita mulai sebelum Kate kecil menangis lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kate? Oh, sebuah donat. Itu sangat mudah. Aku akan membuat donat Oreo. Yang perlu kulakukan adalah menghancurkan biskuit hingga halus. Mari kita hancurkan semua menjadi remah-remah. Benda ini akan sulit dimudahkan. Hah, ini sangat-sangat sulit. Sepertinya sudah selesai. Sedikit lagi. Oke. Hah? Siapa dia? Paman Builder? Apa itu milikmu? Sekarang tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan tuangkan Nutella ke dalamnya. Sekarang aku akan membutuhkan alat keren lainnya. Jari saya. Aduk semuanya. Bagus. Ini enak sekali. Nenek, apa kau mau mencoba? Baiklah. Aku belum menjelatnya juga. Oke. Kita akan menuangkan semuanya ke dalam pembuat donat. Aku pikir itu akan menjadi luar biasa lezat. Ya, ini sedikit kotor. Jadi bukan masalah besar. Bersihkan semuanya. Ayo, sementara itu aku akan membuat donatku. Ovenku sudah panas, jadi ayo kita masukkan semua donatku. Koki, apa yang kau punya? Aku telah membuat donat yang enak dan lezat. Lihatlah, mereka lezat dan lembut. Tapi bukan itu saja, aku akan menghiasnya dengan marshmallow berwarna emas. Ini akan menjadi sangat lezat. Ini sudah terlihat lebih menggogah selera. Tapi bukan itu saja, aku akan menutup sandwich dengan donat berlapis coklat dan menaburkan dengan emas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau punya? Oh, aku juga sudah menyiapkan donat. Sekarang aku akan menunjukkan keahlianku. Kamu tidak perlu menambahkan apapun ke dalamnya. Hanya gula halus dan hanya itu. Brian, bau apa itu? Ah, apa? Oh, betul. Donatku benar-benar gosong. Dan itu juga banyak Oreo. Ayolah, kita tambahkan sedikit marshmallow cair dan ya. Kita akan menuangkan sirup stroberi. Dan juga terakhirnya, Meltzer, itu adalah favoritku. Lihat juga sungguh nyukainya. Kate, ada donat yang menunggumu. Oh, mana yang aku harus kupilih? Oh ya, aku mau yang ini. Kita coba. Apa ini di mulutku? Banyak sekali emas, aku tidak suka. Apa lagi yang kau punya? Oh, donat yang lucu. Aku sangat menyukainya. Apa yang ada di sini? Wow, donat ini terlihat sangat lezat. Dan ini juga manisan favoritmu. Ini benar-benar enak. Bagus. Seperti apa rasanya? Wow, sangat enak. Aku akan berikan kemenangan untuk kakakku. Yeay, aku berhasil. Aku membuat donat yang paling enak. Dan aku mau waffle. Cucu perempuanku ingin waffle yang lezat. Dan ini sangat mudah. Mari kita mulai dengan adonan. Aku perlu menambahkan tepung dan juga telur. Sekarang sedikit mentega. Kita taruh di dalam mangkuk. Uh, ada yang salah tempat. Oh, terima kasih, Koki. Sekarang sedikit gula dan juga susu. Oh, susu itu sangat enak. Dan juga nikmat. Sekarang kita aduk semuanya. Ayolah, Nenek. Kau menjatuhkan semuanya. Ah, maafkan aku. Sekarang aku harus memerlukan Skittles dan mau makan waffle Skittles pasti akan menjadi luar biasa. Nice. Apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara membuat waffle. Oh, aku punya ide. Aku punya mie di dalam tasku. Aku tidak butuh ini. Oh, kita harus lanjutkan selanjutnya. Oh, ini dia. Mie yang sebagus. Kita akan membuat waffle darinya. Kau hanya perlu memasukkannya dan sudah selesai. Sedikit saus tomat. Oh, bagus bukan? Dan aku juga menyiapkan waffleku. Menarik keluar dan menumpuknya. Bagus. Mendapatkan sedikit sirup maple. Wow, ini kelihatannya lezat. Dan aku butuh sirup strawberry. Tuangkan sedikit dalam gelas berbentuk hati. Dan ini waffleku dibuat dari Skittles. Masukkan ke dalam dan kita selesai. Kate, kamu bisa mencobanya. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Dan ini terlihat luar biasa. Aku akan mencoba. Wow, ini lezat. Oh, apa yang ada di sini? Oh, ini sirup strawberry kesukaanku. Keren. Apa yang kita punya di sini lagi? Wow, waffle ini pasti buatan nenek. Ini bukan pertama kalinya aku mau makannya. Dan ini enak. Aku sudah makan terlalu banyak waffle. Tapi aku masih punya waffle milik kakakku. Aku harus mencobanya. Wow. Ini tidak manis. Ini mie. Luar biasa. Bagaimana dengan saus tomat? Ternyata lezat. Tapi aku benar-benar kenyang. Aku merasa mual. Tapi chef menangnya. Iya dia. Oh, wawah. Aku tahu aku akan menang. Waffleku adalah yang terbaik. Sekarang aku mau permen cola cair. Aku menantikan hidangan kalian yang luar biasa. Ini sangat mudah. Ayo buat sesuatu yang mengagumkan. Aku butuh botol cola kosong. Wow, itu sulit. Maaf. Sekarang kita harus mengisi botolnya dengan sirup jagung. Seperti ini. Kita butuh banyak sekali. Baiklah, sekarang tambahkan beberapa permen. Mengerti bukan, nenek? Oh, tidak. Dia benar-benar terselip. Aduh. Oh, ini pasti ada yang salah. Aku hanya terbentur sedikit. Tapi aku bisa mencampur semuanya. Sekarang kita harus membekukan semuanya. Jangan khawatir. Aku akan membekukannya sampai padat hingga menjadi lezat. Nenek, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Permenmu tidak buruk. Tapi lebih baik membuatnya dengan madu daripada cola. Itu akan jauh lebih sehat. Koki, apa yang kau buat? Aku miliki satu ide jenius. Yang datang, resep ini pasti menyenangkan. Kamu hanya perlu menuangkan cola ke dalam panci. Dan tambahkan dengan jelly beans Coca-Cola. Dan permanku juga sudah siap. Oh, dingin sekali. Aduh, sangat dingin. Dan aku butuh semangku kreis. Aku perlu menuangkan nitrogen cair di sini. Ini pasti akan meningkatkan efek es. Dan aku bisa membuka permanku lebih cepat dari lainnya. Baik. Sekarang kita tuangkan isi panci ke dalam botol. Dan kita bisa menuangkan semuanya ke dalam mangkuk es. Lihat apa yang terjadi. Botolnya langsung membeku. Sempurna. Nenek, jangan sentuh itu. Kamu ingin mengubah tanganmu menjadi es? Sekarang kita bisa melayani. Wow, semua terlihat lebih baik dan yang aku bayangkan. Aku akan mencoba permain ini. Dan di dalam botol boneka beruang. Keren. Ayo kita coba. Wow, itu adalah madu. Ya benar. Seperti biasa di sini. Oh, ini dingin sekali. Dingin, 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 dingin. Kita harus melakukan sesuatu. Oh, itu lebih baik. Oke, bagaimana cara meluarkan permain di sini? Ayo, keluar. Oh, ini berhasil. Ini enak. Apa yang kakakku buat? Ini terlihat keren. Ini keren sekali. Ayo kita coba. Wow, aku suka sekali permain ini. Kakak pemenangnya. Yeay, aku tahu aku adalah yang terbaik. Baiklah, baiklah. Aku sudah memutuskan aku ingin telur sekarang. Buatlah sesuatu yang benar-benar enak. Chef, kau harus benar-benar melakukannya. Ini adalah sepotong kue untuk nenek. Tapi Brian memikirkan sesuatu. Ayo kita mulai. Sekarang-sekarang kita butuh minyak. Hei, ayo tumpah. Oh, tidak. Maafkan aku. Nenek, itu sakit. Oke, sekarang kita pecahkan beberapa telur. Oh, maafkan aku, nenek. Aku hanya terbosok sana. Wow, ini tidak buruk. Kita harus membuat sesuatu yang bisa dimakan. Atau telur orakarik buatan Brian akan membuat kita masuk rumah sakit. Ini, lihatlah bagaimana melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Semua gosong. Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku memasang telur orakarik yang dibuat dengan marshmallow cair. Dan bersih. Apa itu terlihat seperti milikmu? Aku rasa begitu. Hmm, apa yang aku lakukan? Oh, ini benar sekali. Aku menambahkan beberapa sayuran segar dan rempah. Telur orakarik kamu terlihat terlalu primitif. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat telur di restoran. Bentuknya tidak akan klasik, tapi berbentuk seperti... Hei, gimana catakannya? Brian, itu punya aku. Baiklah, tuangkan bahan hitam dan goreng. Sekarang kita buat mata dan apinya. Bagus. Naga ini sangat lucu dan Kate pasti akan menyukainya. Aku juga akan meletakkan tempat naganya di sini. Jangan bilang apa-apa. Aku tahu aku melakukan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang Kate katakan. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Aku akan mencoba naga yang ini. Wow, enak sekali. Dan juga nikmat. Apa yang kalian punya di sini? Wow, tomat. Aku suka itu. Enak. Bagaimana dengan telurnya? Ya, ini biasa saja. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wow. Apakah itu buah persik? Apa yang kita miliki untuk hal ini? Yogurt. Luar biasa. Aku sangat menyukai telur manis itu. Aku berikan kemenangan untuk kakakku. Enak sekali. Aku hanya ingin menjilat semuanya sampai habis. Selamat, kakak. Wow, aku menang lagi. Itulah keberuntunganku. Kamomil dan beberapa tetes ramuan rahasia. Ramuannya hampir siap. Aku akan menggambar di papan tulis untuk memperjelasnya. Saatnya untuk makan cembilan saat tidak ada yang melihat. Hmm, aku suka sekali jelly beans ini. Oh, lihat siapa yang kulihat. Terima kasih, Tana. Dan pada akhirnya kalian harus... Suara apa itu? Ngomong-ngomong sneakers. Apa yang terjadi? Oh, kita ketahuan. Siapa bilang kamu bisa makan di kelas? Berikan semua barang kalian. Cepat. Aku akan menyitanya. Cepat, anak-anak. Oh, baiklah. Terserah kamu. Selamat datang di kelas seni. Tugas kalian adalah sebuah tengkor. Semua aman. Hey, WC. Apa yang kupunya lihat? Melukis, lalu kenapa? Oh, tidak. Oh, Tuhan. Jangan takut. Aku akan menceritakan sebuahnya. Suatu hari aku sedang makan agar-agar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Suasan hatiku sangat senat sampai tidak sengaja mencampur tambungnya. Lalu aku mengambil cat dan bukannya jelly. Dan memasukkannya ke dalam mulutku. Itu mengerikan. Tapi memberikanku ide cemerlang bagaimana menyelundupkannya ke dalam kelas. Kemudian aku menuangkan jelly tersebut ke dalam tambung cat dengan warna yang sama. Sekarang tidak ada yang tahu kalau itu adalah makanan lezat. Bagus, bukan? Bagaimana menurutmu? Itu bagus, Zenith. Aku juga punya sesuatu. Apa yang kau lakukan? Seperti yang kamu ketahui, palet aku hanya terlih warna hitam karena itulah warna terbaik. Tapi, makhluk nakal itu menaburkan sekotak biskuit di atas paletku. Dan kemudian aku tersadar. Aku menaruh R.S. sebagai pengganti warna untuk cemilan di kelas. Lihat? Ah, aku mengerti. Itu pintar. Oke, aku mendengar suara berdarah. Apa kalian makan lagi? Mari kita lihat. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurikan. Itu aneh. Itu hanya chat. Kita melukis. Aku harap dia tidak menyadari. Baiklah, silahkan. Oh, dia sudah pergi. Dan apa jawabannya? Hei, Wednesday. Apa kau menyukai kalkulatorku? Sepertinya bukan masalah besar. Hah, lihat lebih dekat. Ada selai jeruk untuk kancing baju. Hmm, bagus. Kemarin aku sedang makan marshmallow favoritku dan mengerjakan pekerjaan matematika. Namun tanpa sengaja aku menjatuhkan kalkulatorku dan semua tombolnya terlepas. Aku sangat sebal. Tapi kemudian aku menyadari apa yang harus aku ganti. Untuk menempelkan marshmallow dan menambahkan skittles dan jelly beans sebagai penggantinya. Aku mendapatkan kalkulator yang cantik untuk dibawa ke kelas. Oh, ini sangat cantik. Bagus. Oh, aku sangat lapar. Dimana penghapusku? Mama! Apa yang kau lakukan? Ah, kau percaya? Aku juga punya cerita bagus untukmu. Aku suka makan lebih banyak marshmallow terutama saat membaca buku harian. Kemarin seorang merusaknya dengan pengakuan bodoh mereka. Aku sangat marah dan mengambil penghapus untuk menghapus kekacauan. Tapi dia tidak mau hilang. Kemudian aku menyadari bahwa aku telah mengambil marshmallow secara tidak sengaja. Yang berarti orang lain juga tidak akan mengerti. Jadi aku hanya menempelkan beberapa marshmallow sebagai pengganti penghapus dan membawanya bersamaku. Selamat menikmati. Oh, kamu juga. Siapa yang ada makanan di sini? Hmm, aneh tidak ada di sini. Perhatikan kelelawarnya. Kamu harus mengetahui semua detailnya. Itu sudah jelas. Hey, Nid. Bagaimana menurutmu permain karet baruku? Menurutku cukup enak. Bagaimana menurutmu? Hah, itulah asyiknya. Aku hanya merekatkan jeli berbentuk lelawar dengan menggunakan sirup jago. Itu sangat mudah. Aku juga membawa sesuatu di kelas. Kamu pikir ini glitter? Tidak. Ini potongan rambut baruku. Bagus sekali, Eni. Terima kasih. Sulat menyelidupkan permain ke dalam kelas biologi. Jadi aku hanya mengambil pulpen dan mengisinya dengan permain bersoda. Secara aku bisa menikmati kapanpun, tanpa diketahui oleh guru. Ini sangat keren. Itulah mengapa mereka disebut kelelawar. Kalian ingat semua? Apa? Aku berani bersumpah mereka makan di belakangku. Waktunya mengambil kaca pembesar. Sekarang aku akan mengekspor sekalian pasti. Meja, buku, catatan pena, semuanya bersih. Sepertinya aku yang salah. Ini adalah catatan yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nenek, jangan tidur. Bangun. Teng, bangunkan dia. Jangan tidur lagi. Ayolah. Coba pegang hidungnya. Apa ini? Sudah waktunya untuk minum kopi. Untungnya aku membom bersamaku. Sekarang aku akan masukkan sedotan dan meminumnya. Bagus. Untungnya aku mendapatkan ide berlian ini kemarin untuk menaruh kopi ke dalam cangkir pensil. Dan tersisa hanyalah melewatkan untuk kamu flase. Dan jangan lupa sedotannya. Kamu lihat Wednesday? Bagus sekali. Tapi aku juga punya sedikit rahasia. Aku menarik tabung langsung dari botol cola. Wow, super. Ide yang keren. La, 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 la. Apa semua baik-baik saja? Aku rasa begitu. La, 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 la. Saatnya melakukan geografi favoritku. Jadi mari kita lihat apa yang ada di petaku. Kita perlu beberapa pengukuran dan aku lakukan. Dan untuk membuatnya lebih menyenangkan, aku akan makan keripik. Tunggu. Itu brilian. Kita harus menaruh keripik di sini dan menyelinapkannya ke dalam kelas. Wow. Hei Wednesday, lihat apa yang telah aku buat. Apakah itu sebuah crunch? Oh tidak, mari kita lanjutkan. Apa yang kamu punya? Akan ketunjukkan. Mata selai, keren. Nikmati sendiri keripiknya, Wednesday. Terima kasih. Jadi apa yang terjadi? La, 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 la. Ini adalah aturan utama dalam geometri. Ingat itu. Enid, apakah kamu ingin mendengar sebuah lelucut? Wow, apa itu selai jeruk? Tentu saja. Apa lagi? Keren. Oke. Ya, kemarin aku mendekorasikan kantong baru dan aku mutuskan untuk menghias dengan jelit. Dan itu bagus, kan? Keren. Bagaimana menurutmu tentang desain sepatuku? Sepatu ketsku terbuat dari permen. Tidak buruk. Terima kasih, Wednesday. Seperti yang kamu ketahui, aku menyukai segala sosok yang berbawa pelangi. Jadi aku segera menyadari bahwa permen ini akan sangat cocok dengan pakaianku. Yang harus aku lakukan hanyalah merekatkannya. Tidak ada yang menyadarinya. Lucu sekali, kan? Lihatlah. Mencurigakan. Oh, betul. Kalian tertangkap. Serahkan semuanya. Astaga menyebalkan. Tidak ada lagi makaran manis di klasku.